Narkoba semakin variatif dan menargetkan kalangan usia muda. Baru-baru ini ditemukan sebuah narkoba berbentuk permen warna-warni yang marah diperjualbelikan di sekolah anak usia dini alias PAU. Menteri Sosial Khofifah Indar Palawansa mengungkapkan hal tersebut saat menyambangi pondok pesantren Arahman di Desa Tegal Binangun, Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan. Temuan ini ia dapatkan dari BNN Pusat yang mengatakan data tersebut diperoleh dari sebuah paut di Makassar. Bentuk permen itu berwarna-warni dan menarik perhatian anak-anak. Harganya sangat terjangkau, antara Rp. 1.000 hingga Rp. 3.000. Selain di Makassar, jenis makanan lain yang bisa membuat orang mabuk juga ditemukan di Surabaya, yakni kopi bunga kecubung. Bunga kecubung itu dijadikan seperti serbu kopi. Jika diseduh dan diminum, kopi itu menimbulkan efek seperti orang yang mengkonsumsi narkoba. Kofifah mengatakan anak-anak rentan masuk dalam lingkaran mafia narkoba. Pasalnya, mafia narkoba lebih tertarik mengajak anak-anak untuk menjadi kurir narkoba lantaran masa hukuman yang lebih sedikit dibandingkan orang dewasa. Informasi selengkapnya bisa Anda baca di situs kami www.liputan6.com Facebook page kami Liputan 6 Online Instagram at Liputan 6 dan Twitter kami at Liputan 6.com Sampai jumpa di video selanjutnya